Intro Mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, Kereta Api Rangkas Pitung Merak berhenti beroperasi. Kereta Api Rangkas Pitung Merak berhenti beroperasi karena tidak termasuk dalam transportasi wilayah agglomerasi yang diizinkan pemerintah untuk tetap beroperasi. Bagi para calon pengguna kereta api yang sebelumnya telah melakukan reservasi tiket KAL Loh Kambrak di tanggal tersebut melalui aplikasi KAI Akses, maka KAI Komotor menyediakan layanan pembatalan tiket. Kereta Api Rangkas Pitung Merak sementara berhenti beroperasi karena tidak termasuk dalam transportasi wilayah agglomerasi yang diizinkan pemerintah untuk tetap beroperasi. Sementara pada masa angkutan Lebaran 2021, layanan KRL Jogjakarta Solo dan KAL Loka Prambanan Ekspres Prameks Relasi Yogyakarta-Kuto Arjo-PP beroperasi setiap harinya dengan penyesuaian jadwal sejak 6 Mei 2021. Lebih lanjut, Ane Purba menjelaskan masa Lebaran 2021, KAI Komotor melakukan pembatasan operasional KRL dan KA Loh Kambrak. KAI Komotor sebagai operator KRL Komotor Lain Jabodetabek, KRI Jogja Solo dan KA Loka Merak Rangkas Pitung PP dan KA Perembanan Ekspres Yogyakarta-Kuto Arjo-PP akan melakukan pembatasan layanan operasional pada 6-17 Mei 2021 sesuai aturan dari pemerintah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Pada 6-17 Mei 2021, jam operasi KRL Jabodetabek akan bergeser dari normalnya jam 4-22.00 waktu Indonesia Barat menjadi 0-4.00-20.00 waktu Indonesia Barat Jumlah perjalanan juga disesuaikan dari sebelumnya 984 perjalanan KRL perhari menjadi 886 perjalanan KRL setiap harinya Rincian operasional KRL Jabodetabek pada 6-17 Mei 2021 di setiap pelintasnya adalah sebagai berikut Yang pertama yakni Bogor atau Depok sampai Jakarta Kota PP 196 Perjalanan Pukul 04.00-20.00 waktu Indonesia Barat Yang kedua yakni Bogor atau Depok atau Nambo Angke atau Jatinegara PP 180 Perjalanan Pukul 04.00-20.00 waktu Indonesia Barat Yang ketiga yakni Cikarang atau Bekasi hingga Jakarta Kota PP 169 Perjalanan Pukul 04.00-20.00 waktu Indonesia Barat Yang keempat yakni Rangkas Bitung hingga Parung Panjang, Serpong hingga Tanah Abang PP 193 Perjalanan Pukul 04.00-20.00 waktu Indonesia Barat Lebih lanjut, aneh menjelaskan dalam layanan selama masa anggutan lebaran ini KAI Komoter tetap mengikuti peraturan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam meminimalkan mobilitas pergerakan masyarakat KAI Komoter menghimbau agar pengguna ikut mendukung aturan pemerintah Pengguna diminta memakai masker KAI minimal 3 lapis atau menggunakan masker kesehatan menjaga jarak antar pengguna dan mencici tangan sebelum dan sesudah menggunakan KRL KAI Komoter mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya pengguna KRL dan KA Lekar Pamex untuk mendukung program pemerintah dengan tidak mudik dan melakukan silatur rahmi secara daring demi kesehatan bersama UAGA musimy kita organization